Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini langsung saja ke tutorial, kita masuk ke aplikasi PixArt Oh iya, sekedar pemberitahuan ya guys Untuk aplikasi PixArt ini, saat ini tidak bisa direkam layar kalau kondisi online Jadi saya matikan data untuk bisa mengaktikan rekam layar di aplikasi PixArt ini Oleh karena itu, maka kalau Di sini saya bahannya tidak bisa mengambil dari bahan stiker Karena stiker itu kita ngambilnya dari waktu kita online ya Di pencarian ini, misalnya kita klik seperti ini ya, cari stiker Tidak ada guys, tidak ada karena saya matikan data untuk aplikasi PixArt ini Jadi di sini saya untuk bahan-bahan stikernya saya download Dan kita ngambilnya dari foto Tapi untuk agan-agan yang mau praktek di rumah Tetap bisa diaktifkan data selurarnya Karena tidak perlu direkam layar Oke, langsung ke tutorial saja ya Kita cara membuat overlay untuk ke kamu Lapsdamer game atau apa saja ya Oke, kita mulai langsung Kita lewati Ini kondisi offline guys, jadi lewati saja Klik tanda plus di bawah ini guys Klik tanda plus Oke, kalau sudah masuk kalian pilih yang latar kosong Ini yang kosong di bawah ini ya Ini ya, kita lihat ya Oke, klik Nah, kalau sudah seperti ini adalah latar kosong ini Kalian pilih mana? Live streaming di mana? Misalnya, saya ini pakai aplikasi apa ya? Turnit, saya live streaming kalau tidak di Facebook ya di Youtube Walaupun tidak banyak viewersnya tidak apa-apa Yang penting kita nyalurkan hobi ya guys Oke, setelah itu lanjut ke topik Kita pilih alat guys Setelah tadi masuk ke background yang kosong itu Pilih alat Nah, kita pilih potong Kalian potong Misalnya di Youtube ini kayak sampel Youtube Facebook, ini pakai Youtube Nah, kalau sudah sini kita klik centang Setelah itu Nah, di sini tinggal bahan Kalau posisi kalian online Kalian bisa milih yang stiker ini Tapi karena saya ini Saya offline, jadi tidak bisa Saya tetap milih di gambar di galeri ya Kita pilih foto Nah, fotonya terserah kita pilih mana Nah, intinya Kita yang kita butuhkan untuk buat overlay adalah tepi-tepinya Karena bagian tengah itu harus dikosongkan Oke Jadi kita kasih contoh Ambil Apatau kayak gini Ini ya, kuning Nah, kita oke Nah, kalau ingin lebih kecil Kita bisa kecilkan Kalau ingin besar kita geser Nah, intinya kita Yang kita mau itu cuma ujung-ujungnya aja guys Ujung-ujungnya kayak gini Untuk overlay itu suka kalian ya Nah, tipenya yang kalian suka di tengah kayak gini Apa yang kayak gini Di samping Ada bagian kanan sininya kosong Kalau saya lebih suka seperti ini ya guys Saya contohkan seperti ini Oke Kita klik save Kita tambahkan lagi Kita taruh lagi tadi mana ya Yang kuning tadi ini Oke Kita taruh di sini Nah, intinya ini Untuk tempat kita naruh lagi Apa Naruh logo-logo kita Logo kita Atau tempat kita Naruh logo Facebook, Youtube Yang mau kita share Jadi biar penonton itu tahu Di situ Kalau Alaman Facebooknya apa Channel Youtubenya apa Kita tulis di situ Atau Nama gamer Kita apa Oh, nama gamer Apa itu kan ID kita ID game kita Oke Nah, setelah seperti ini Kita bisa masukkan lagi Foto Biar lebih menarik Misalnya kita taruh Seperti ini Ini kasih contoh ini Tempat Kita bisa atur Taruh di mana aja Suka-suka kita Kita butuhkan Cuma tepi-tepinya aja Jadi, gini aja Gampang dan simpel sekali Tep Oke Kita sentang lagi Kita tambahkan lagi Foto Baru Nah Seperti ini Kita butuhkan Tepinya aja Ini yang sudah jadi guys Punya saya yang sudah jadi Tapi kan ini Mau kita potong Mau ambil tepinya Saya taruh di sini Nah, seperti ini Oke Nah, setelah seperti ini Ini kan sudah Sudah jadi Tinggal kita merias guys Kita bisa tambahkan Coba kita coba stiker Kalau Kalian bisa buka stiker Sebenarnya di stiker Lebih banyak itu bahan guys Tapi kita coba di sini Pakai foto aja Kita foto aja Nah, misalnya kita Kita punya channel youtube Bisa kita ambil ini Yang sudah saya download tadi Nah, kita taruh di sini Nah, dan ini di sini pun bisa kita setel guys Nah, untuk warna ini Warna merahnya kan kurang menyala Bisa kita buat lebih Menyala lagi Nah, oke Kita centang lagi Kita centang Terus di sini ada tag Kita tambahkan tag Nah, kalian bisa tulis nama ID game Atau nama channel youtube Kalian untuk apa Misalnya saya kasih contoh Aw, otodidak Saya tulis di sini Aw, otodidak Kita klik centang Nah, di sini bisa kita tambahkan bayangan Tambah Belibat ya guys ya Nah, hurufnya kita bisa pilih Yang lebih menarik Kayak apa Saya lebih suka Kayak gini Kita kecilkan Kita taruh di sini Jadi, kalau kita pas live streaming guys Penonton untuk tahu Nama channel kita apa Nah Nah, bisa taruh di sini guys Oke, siap dah seperti ini Nah, di sini kalau misalnya kalian punya facebook Bisa juga tulis facebook Ke fanspage facebook anda apa Taruh di sini Ini saya ingin nama Kasih nama apa ya Eh Tag AW Gaming aja lah AW Gaming AW Gaming Oke, kita titang Warnanya bisa kita sesuaikan sendiri guys Bisa juga warna merah Nah, simpel kan guys Cuma seperti ini Ini contoh simpelnya Cuma saya yang di sini Apa ya Saya enggak Enggak bisa Rekam layar sambil online Buat kalian yang tahu Tunggu kasih tahu Gimana cara bisa Rekam layar Saat kita memainkan pixel Kita rias-rias yang menarik guys Seperti ini Oke Ini saya ngasih contohnya asal-asalnya guys Yang penting Kalian bisa mengkreasikannya sendiri Ini contoh ringan Apa Contoh mudahnya seperti ini Nah, setelah seperti ini Kalian bisa pilih Efek Untuk merapikan lagi Kalau saya lebih suka Itu memilih efek yang Warna Ini atau runa Soalnya disini kita geser-geser Seperti itu guys Gampang kan Set Nah Kalau CWC suka warna kayak gini Nah, kalau saya lebih suka Warna yang seperti ini Merah terang Oke Oke guys Itu aja tutorialnya simpel Kalau ada pertanyaan Nanti Bisa kalian tulis Di kolom komentar Oke, segini saja video Video tutorial Untuk membuat overlay Dengan aplikasi PixArt Oke guys Untuk Tutorial-tutorial lainnya Nanti bisa kalian tulis Di kolom komentar Ini channel saya kecil Semoga dengan ini Bantuan Anda-Anda Untuk mensubscribe Dan meng-like Ini saya bisa Lebih semangat Untuk berjuang lagi Untuk meng-upload-upload video lagi Oke Thank you guys Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!